Bekerja sama terjalin di antara dua provinsi yang begitu kurangnya, Sejauh Timur dan Nusa Tenggara Timur. Bersama disaksikan oleh Kepala Dinas dari Dinas Pendudus Terian dan Perdagangan, Dinas Kooperasi dan UMKM, dan Dinas Penanaman Modal. Terima kasih telah menghubungi channel Suara Fakta Hukum. Jangan lupa like, subscribe, dan komentar. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Naisoi, mengharapkan agar kegiatan misi dagang antara provinsi Jawa Timur dengan Nusa Tenggara Timur dapat menurunkan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kedua provinsi. Persentase kemiskinan di Nusa Tenggara Timur masih sangat tinggi. Jawa Timur pastinya secara persentase tingkat kemiskinan masih rendah. Kerjasama dagang ini diharapkan dapat turunkan angka kemiskinan dan meningkatkan derajat hidup masyarakat kita agar jadi lebih baik, kata Wakil Gubernur Joseph Naisoi saat memberikan sambutan pada acara temu bisnis misi dagang Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur di Hotel Aston pada Senin 26 Oktober 2020. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur, Joseph Naisoi, mengapresiasi upaya misi dagang yang dirintis ke dua provinsi sebagai upaya untuk saling mengisi dan saling membantu dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Terima kasih telah menonton! 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 kemudian juga kami yakini ini akan terujud dan mudah-mudahan dengan kehadiran Jawa ini sebagai sahabat dan sebagai tetapi ini adalah sinergi dan kolaborasi mudah-mudahan dengan kehadiran kita bersama di sini ini benar-benar bisa mendorong terjadinya perdagangan antara SDT dan Jawa Timur sama-sama timurnya ya Pak wari masa timur, SDT, Jawa Timur mudah-mudahan sudah sahabatnya bahwa Indonesia, wilayah timur ini juga akan menjadi di akselerator memotif kemajuan ekonomi di Indonesia cita-cita yang saya inginkan menjadi ekonomi di dunia terima kasih terima kasih